Halo saudara, diunapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Yuanita. Jelur Gaza bagian tengah kembali berkejamuk. Wilayah tersebut menampung keluarga pengungsi yang baru saja dievakuasi dari Rafa yang diinvasi Israel sejak 6 Juni 2024. Serangan pertama mendewaskan 10 orang, di antara para korban ada perempuan dan anak-anak. Lalu 5 di antaranya merupakan sanak saudara. Diperkirakan, jumlah korban cedera dalam serangan di Kemdu Seirat akan berlipat ganda. Hal ini mengingat masih banyak orang yang terjebak di bawah retuntuhan. Selang satu jam setelah serangan pertama, eskalasi kedua menargetkan rumah keluarga lain. Bahkan korbannya tidak hanya orang tua dan anak-anaknya, tetapi juga kakek hingga nenek atau lansia. Ini bukan pertama kalinya dunia internasional dibuat melihat serangan tanpa henti menghantam Kemdu Seirat. Dua orang lagi juga tewas di jalan pantai di wilayah barat tengah Gaza. Hampir 35 orang yang terluka akibat serangan ini berada di rumah sakit dengan luka kritis. Sekitar 10 hari yang lalu, penyergapan berdarah yang berubah menjadi pembantaian terhadap hampir 300 pengungsi juga berlangsung di Kemdu Seirat. Tentara Israel dipersilahkan untuk menyerang Lebanon. Hispuloh pun mengaku siap jika Israel ingin melancarkan serangan balasan di Lebanon. Hal itu disampaikan oleh pihak Parlemen Hispuloh, Ibrahim Mousawi. Ia menyatakan bahwa Hispuloh telah membuat persiapan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh para pemimpin Israel jika mereka mencoba menyerang Lebanon. Ibrahim Mousawi menyatakan bahwa Hispuloh telah membuat persiapan yang tidak pernah bisa dibayangkan sebelumnya atau sebuah kecutan yang cukup menggentarkan. Dalam percakapan yang diselenggarakan bersama oleh The Credo pada tanggal 16 Juni 2024 lalu, anggota Parlemen Lebanon yang berafiliasi dengan Hispuloh, Ibrahim Mousawi berbagi pandangannya. Ia ini tentang perang yang sedang berlangsung antara Israel dan poros perlawanan di Lebanon dan Gaza. Sehubungan dengan kemungkinan terjadinya perang yang lebih besar di perbatasan Israel-Lebanon, Mousawi menyatakan bahwa baik Hispuloh maupun Israel tidak menginginkan perang yang lebih luas. Namun perlawanan Islam siap jika Israel memutuskan untuk menyerang. Mousawi mencatat bahwa Israel mengalami kesulitan dalam mengelola perang di Gaza. Ia juga menyatakan bahwa Israel bertanya di mana pihak mereka akan mendapatkan pasukan untuk melancarkan invasi yang lebih jauh sulitnya ke Lebanon. Mengenai pencapaian Hispuloh dalam perang melawan Israel sejauh ini, anggota Parlemen Lebanon buka suara. Pihak Hispuloh menyatakan bahwa serangan harian yang dilakukan partai tersebut terhadap posisi militer dan pemukiman Israel telah membuat sekitar 200 ribu warga Israel mengungsi. Kemudian melumpuhkan aktivitas ekonomi di wilayah yang selama ini dianggap aman oleh Israel. Kabinet perang Israel telah dibubarkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Hal itu menyusul buntut pengunduran diri pemimpin sentris Benny Gantz pada awal bulan ini. Juru bicara kantor Perdana Menteri Israel David Menzer pada Senin 7 Juni 2024 waktu setempat lalu menjelaskan alasan Netanyahu membubarkan Kabinet Perang Israel. Di hadapan para awak media, ia menerangkan bahwa Kabinet Perang Israel adalah perisarat bagi mantan Panglima Angkatan Darat dan Menteri Pertahanan Gantz untuk bergabung dengan pemerintahan persatuan. Sebagai dampaknya, Menzer mengatakan bahwa tugas-tugas Kabinet Perang dalam masalah-masalah yang berkaitan, khususnya dengan perang antara Israel dan Hamas di jalur Gaza akan diambil alih oleh Kabinet Keamanan, yakni sebuah badan yang sudah ada sebelumnya. Media Israel mengatakan bahwa langkah yang diperkirakan tidak akan memicu pergeseran kebijakan besar tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk melawan tekanan dari para politisi sayap kanan yang menginginkan suara yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Kabinet Perang Israel dibentuk setelah Gantz meninggalkan partai oposisi dan bergabung dengan pemerintahan Netanyahu seusai serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!